Pemirsa Gubernur Jamil Haris memberikan bantuan Dumi Sakit Pendidikan, Bedah Rubah, Sosial, Keagamaan, dan Kesehatan yang sudah menjadi program dari pemerintah Provinsi Jambi. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi penerima dan berguragi pepat warga masyarakat Kota Jambi. Gubernur Jamil Haris secara langsung menyerahkan bantuan dari program Dumi Sakit Pendidikan, Bedah Rumah, Sosial, Keagamaan, dan Kesehatan yang berlangsung di SMA Negeri 1 Kota Jambi, Senin 2 September 2024. Bantuan Dumi Sakit ini diharapkan dapat bermanfaat dan meringankan beban seluruh warga masyarakat di Kota Jambi. Dari bantuan Dumi Sakit Pendidikan bagi para siswa yang kurang mampu dengan jumlah SMA Negeri dan swasta 477 siswa, SMK 331 siswa, SLB 92 siswa, serta pemberian bantuan SPP atau Sumpangan Pembinaan Pendidikan kepada sekolah-sekolah swasta di Jambi yang kondisinya memberi hati tingkat. Jumlah penerima bantuan SPP sekolah swasta SMA 10 orang, SMK 9 orang, SLB 16 orang, kemudian diberikan juga bantuan bagi para Hafiz Kur'at yang ada di Kota Jambi. Gubernur Al-Hari juga memberikan 4.000 Keping Belangko KTP kepada Kadis Dukcapil Provinsi Jambi. Dalam agenda ini juga terdapat penyerahan KTP bagi pemula 4 orang siswa SMA. Selain itu, Gubernur Al-Hari juga memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM. Terdapat 30 orang pelaku UMKM yang menerima bantuan Dumi Sakit ini. Bantuan model ini sebagai salah satu bantuan untuk para ibu rumah tangga dalam membantu dan meningkatkan perekonomian rumah tangga. Kemudian bantuan bagi para penerima BPJS Ketenaga Kerjaan juga diberikan kepada 2 orang penerima dengan masing-masing mendapat bantuan sebesar 20 juta rupiah per orang. Dana bantuan bagi BPJS Ketenaga Kerjaan ini berasal dari dana BKBK atau bantuan keuangan bersifat khusus per setiap keluarga. Selanjutnya, pemberian bantuan Dumi Sakit bedah rumah bagi warga Jambi supaya kelima pumpat penerima yang layak rumahnya di bedah. Hingga bantuan kesehatan berupa bantuan kursi roda dan tokat grup untuk 3 orang penerima. Tadi kami memberikan bantuan-bantuan dari Dumi Sakit kita. Bantuan pendidikan bagi anak-anak miskin di sekolah-sekolah. Di Jambi kurang lebih ada 900 lebih di asiswa. Ada penyerahan bantuan BPJS Ketenaga Kerjaan, dana BKBK berkelurahan dengan BPJS. Ada juga bantuan keuangan rumah bagi warga Jambi yang layak rumahnya di bedah. Ada juga bantuan kapis Quran bagi anak-anak yang sedang menimba ilmu mengapa Quran di Jambi ini. Juga ada bantuan UMKM, modal kerja bagi ibu rumah tangga. Tujuannya adalah mereka bisa bantuan-bantuan swasta, membantu suaminya untuk meningkatkan kondisi rumah tangga mereka. Juga tadi ada juga beberapa bantuan-bantuan contohnya juga tadi SPB bagi sekolah-sekolah swasta di Jambi yang kondisinya juga memprihatinkan. Nah ini bentuk intervensi kita pada masyarakat bahwa negara mesti hadir pada masyarakat memberikan intervensi-intervensi ekonomi yang pada akhirnya adalah agar mereka bisa mengurangi kebenaran mereka bahkan ujungnya nanti bisa bangkit ekonominya dan bisa sehat-hati kehidupannya.